Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia memukul lagi dengan telapak tangannya. Dia benar-benar mengeluarkan suara petir surgawi yang baru, yang membuatnya liar karena kegembiraan. Tampaknya sembilan suara guntur surgawi terkait dengan pemahaman hukum. Pemahamanku terhadap hukum sudah membaik, jadi aku bisa menyerang lagi. Memikirkan hal ini, dia bergegas untuk memahaminya lagi. Strategi dealing sederhana saja. Dia tidak peduli apakah dia bisa mengeluarkan sembilan suara, tetapi apakah dia bisa mencapai sembilan tingkat surga. Oleh karena itu, ia harus bergerak maju sejauh mungkin untuk menjauhkan diri dari orang lain. Kalau saja dia dapat mencapai tingkat surga ke sembilan atau ke delapan, bahkan jika dia hanya melontarkan satu suara guntur surgawi, itu akan jauh lebih hebat daripada melontarkan sembilan suara guntur surgawi dalam satu tingkat surga. Pada poin ini, dealing benar. Namun, dia terlalu terpaku pada hasil dan melupakan proses pemahaman. Lin Xuan berbeda dalam hal ini. Dia tidak peduli dengan tingkat surga mana yang bisa dia capai. Yang dia pedulikan adalah apakah dia bisa memahami sembilan suara guntur surgawi di setiap tingkat surga untuk memperkuat hukumnya sendiri. Pada saat ini, Lin Xuan terbangun dari pemahamannya. Dia berkata kepada Shen Jingkyu, Kiyu, R, apakah kamu sudah selesai? Shen Jingkyu mengangguk, aku ingin menyerang lagi. Dia menyerang lagi dan mengeluarkan delapan suara guntur surgawi. Ada suara guntur surgawi tambahan. Hal ini dikarenakan pemahaman baru Shen Jingkyu, adegan ini membuat Lin Xuan senang. Bagus sekali, cepatlah dan pahami. Shen Jingkyu segera duduk dan berpikir. Akhirnya, mereka berdua terbang lagi. Mereka menuju ke tingkat ketiga surga. Tak lama kemudian, mereka tiba di surga tingkat ketiga. Jumlah orang di surga tingkat ketiga lebih sedikit, karena yang bisa datang ke sini semuanya luar biasa. Bahkan Wang Xiaofeng dan Yu Kiyanye ada di sini. Yu Kiyanye baru saja selesai memahami. Dia penuh percaya diri dan ingin pergi. Namun, dia tercengang saat melihat orang berikutnya. Sial, bagaimana mungkin? Dia tertegun karena dia melihat Lin Xuan. Namun, mengapa dia ada di sini? Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Bukankah dia berada di tingkat pertama surga? Apa yang sedang terjadi? Lin Xuan dan Shen Jingkyu melihat Yu Kiyanye dan menyipitkan mata mereka. Eh, sampahmu masih bisa mencapai tingkat ketiga surga. Ini sungguh mengejutkan. Lin Xuan berkata dengan acuh tak acuh. Brengsek, itulah yang ingin saya katakan. Yu Kiyanye meraung marah. Bocah sialan, aku tidak menyangka kau bisa datang ke sini. Sejujurnya, dia benar-benar terkejut. Menurutnya, Lin Xuan hanya akan mampu mencapai lapisan pertama surga dalam hidupnya. Dia bahkan tidak bisa naik ke surga kedua. Tapi sekarang, dia benar-benar melihatnya di surga ketiga. Bagaimana ini bisa terjadi? Shen Jingkyu, pasti gara-gara wanita inilah si bocah nakal ini bisa muncul. Ya, benar, pasti begitu. Yu Kiyanye terus menghibur dirinya sendiri. Lin Xuan melihat pikiran pihak lain dan mencibir. Dasar idiot, apakah menyenangkan menipu diri sendiri? Jangan khawatir, kamu akan segera mengetahui bahwa aku akan sepenuhnya melampauimu karena aku tidak pernah memperlakukanmu sebagai lawan. Dasar bocah kurang ajar, Shen Jingkyu hanya bisa membantumu sampai ke langit ketiga, dan itu sudah batas kemampuannya. Saya tidak percaya kamu bisa naik ke surga keempat. Aku akan menginjak-injakmu di bawah kakiku selama sisa hidupku. Yu Kiyanye meraung gila dan melesat ke langit, menuju surga keempat. Tekanan dari langit keempat sangat kuat. Yu Kiyanye merasakan ada kekuatan kuat yang ingin menghancurkannya. Tubuhnya gemetar dan dia hampir jatuh dari langit. Menginjak-injak aku dengan kakimu. Bermimpilah. Sepertinya kau bahkan tidak mampu menembus surga keempat, dan kau masih berani bicara besar di hadapanku. Lin Xuan mengangkat kepalanya untuk melihat pemandangan itu dan mencibir. Mencari kematian, terbuka untukku. Angin dan hujan sembilan transformasi. Yu Kiyanye meraung dengan marah. Hujan turun dari tubuhnya, dan angin menderu, berubah menjadi aliran hukum yang menerjang ke langit. Akhirnya, sebuah celah terbuka di surga keempat, dan dia menyerbu masuk. Bocah ini benar-benar bisa naik. Shen Jingkyu terkejut. Lin Xuan sangat tenang. Dia berkata bahwa dia seharusnya tidak memiliki masalah dengan surga keempat, tetapi sepertinya ini adalah batasnya. Kecuali dia memiliki pemahaman baru. Tetapi bahkan jika ia memiliki pemahaman baru, pemahaman itu paling tinggi hanya sampai surga kelima. Tidak mungkin baginya untuk mencapai yang lebih tinggi lagi. Mata Lin Xuan bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia memberi Yu Kiyanye sebuah kesimpulan. Pada saat yang sama, dia berkata, Jangan khawatir tentang bocah itu, dia tidak perlu ditakuti. Ayo cepat dan pahami sembilan suara guntur surgawi. Berdengung. Lin Xuan mengayunkan tinjunya lagi. Tinju emas itu tak tertandingi, dan membawa kekuatan hukum lima elemen, seolah-olah dapat menghancurkan segalanya. Dengan satu pukulan, langit ketiga berguncang hebat, seolah-olah langit dan bumi terbalik. Orang-orang di sekitar langit ketiga semuanya tercengang. Siapakah dia? Bagaimana dia bisa begitu ganas? Apakah dia mencoba menghancurkan surga? Mereka semua menoleh dan melihat sekeliling. Pada saat berikutnya, mereka melihat Lin Xuan. Berengsek! Ini dia bocah nakal. Sialan! Bagaimana mungkin? Bagaimana bocah nakal ini bisa muncul? Orang-orang ini gila. Wang Xiao Feng tentu saja melihat Lin Xuan juga. Dia baru saja terbangun dari pemahamannya dan hendak pergi, tetapi pada saat berikutnya, dia melihat Lin Xuan menyerang surga ketiga, dan gerakannya sangat mengejutkan. Itu dia, dia benar-benar bisa datang ke sini. Kemunculan Lin Xuan mengejutkan Wang Xiao Feng, tetapi itu bukanlah hal yang paling mengejutkan. Tak lama kemudian, bola mata Wang Xiao Feng hampir jatuh karena mendengar sembilan suara antara langit dan bumi. Sembilan suara guntur surgawi mengelilingi Lin Xuan, membuatnya tampak seperti dewa. Dia benar-benar mengeluarkan sembilan Heavenly Thunder Nine Sounds. Bagaimana ini mungkin? Sejujurnya, dia benar-benar terlalu terkejut. Orang harus tahu bahwa dia hanya mencoret tujuh suara di sini. Meskipun hanya selisih dua suara, itu bagaikan langit dan bumi. Tidak mungkin baginya untuk melangkah lebih jauh. Baginya, sembilan suara hanyalah sebuah legenda. Sialan! Sembilan suara petir surgawi sembilan, dan itu dilakukan dengan satu pukulan. Bocah ini benar-benar monster. Setelah Diling, adakah orang lain yang mengeluarkan Heavenly Thunder Nine Sounds? Tidak, dia harus segera memberitahu Sisui bahwa musuh yang tak tertandingi telah muncul. Menurut pendapat Wang Xiao Feng, dua suara sembilan guntur surgawi pertama pasti telah dilancarkan oleh Diling, tetapi Lin Xuan juga dapat berhasil melancarkan serangannya. Ini adalah seorang jenius yang setara dengan Diling. Dia terbang ke langit, dipenuhi dengan keterkejutan. Dia ingin menghancurkan langit keempat karena dia harus memberitahu Sisui Tian Chen berita ini. Pada saat ini, Shen Jing Kiu bertepuk tangan dan bersorak. Kakak Lin benar-benar terlalu kuat. Ini sudah menjadi sembilan suara petir surgawi yang ketiga. Kiu, R benar-benar iri. Suaranya tidak keras, tetapi Wang Xiao Feng mendengarnya dengan jelas dan hampir jatuh dari langit. Dia melayang di udara, bahkan sedikit gemetar, wajahnya penuh keterkejutan. Apa? Sembilan suara guntur surgawi yang ketiga. Mungkinkah dua yang pertama juga dicoret olehnya? Astaga, bagaimana ini bisa terjadi? Wang Xiao Feng merasa pengetahuannya telah runtuh karena dia selalu mengira bahwa dua suara guntur surgawi sembilan yang pertama dikeluarkan oleh Diling. Lebih jauh lagi, dia merasa bahwa hanya makam kekaisaran yang mampu melakukan hal tersebut. 3642 Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa itu bukan Diling, tetapi anak di depannya. Dari mana datangnya bocah nakal ini? Tiga suara guntur surgawi sembilan, yang telah melampaui Diling. Orang ini benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Sebelumnya, Lin Xuan pernah berkata bahwa Diling tidak layak menjadi lawannya. Saat itu, semua orang mengira Lin Xuan gila. Tetapi sekarang, Wang Xiao Feng merasa bahwa dia benar-benar memenuhi syarat untuk mengatakan itu. Tunggu, dia tiba-tiba membeku. Sen Jingkyu memanggilnya apa? Saudara Lin? Apakah nama keluarganya Lin? Tiba-tiba sebuah sosok muncul dalam pikirannya. Mungkinkah ini Lin Woody? Memikirkan kemungkinan ini, dia merasa menjadi gila. Sialan, penemuan besar ini, aku harus memberitahu si Sui Tian Chen. Mereka harus bergegas dan bersiap. Wang Xiao Feng, pada saat ini, menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang surga keempat. Akhirnya dia membuat celah di surga keempat dan masuk ke dalamnya. Wang Xiao Feng akhirnya tiba di surga keempat, tetapi dia menemukan bahwa si Sui Tian Chen telah mencapai surga kelima. Wang Xiao Feng hanya bisa menahan keterkejutan di hatinya. Dia harus meningkatkan levelnya di surga keempat terlebih dahulu dan menunggu hingga mencapai surga kelima. Di sisi lain, Yu Kiyanya juga tiba di surga keempat. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mulai menghibur dirinya. Tak apa, aku sudah mendahului anak itu, aku pasti akan menginjak-injaknya dengan kakiku. Ledakan-ledakan-ledakan. Selanjutnya, dia membombardir keempat penjuru, namun pada akhirnya, dia hanya berhasil menggunakan enam raungan guntur surgawi. Dia tidak merasa puas, dia menggertakkan giginya dan menyerang berkali-kali, namun pada akhirnya, dia hanya bisa menggunakan lima raungan guntur surgawi. Hal ini membuatnya berkeringat dingin. Tenanglah, aku harus tenang. Yu Kiyanya mulai duduk bersila dan mulai memahami raungan petir surgawi. Di sisi lain, yaitu surga ketiga, Lin Suan dan Shen Jingyu juga tengah memahami. Akhirnya, mereka membuka mata mereka. Keduanya saling memandang dan tersenyum. Ayo pergi, kata Lin Suan. Shen Jingyu menganggup, dan keduanya mendongak. Di atas, yang merupakan surga keempat, semua orang di surga ketiga di sekitarnya menjadi gugup ketika mereka melihat pemandangan ini. Apakah mereka berdua akhirnya akan berangkat lagi? Terutama Lin Suan ini, sungguh tidak dapat dipercaya bahwa dia bisa sampai sejauh ini. Sebelumnya, semua orang sangat penasaran mengapa Lin Suan bisa datang ke sini. Apakah karena bantuan Shen Jingyu? Sekarang, mungkin mereka dapat melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Kiwer, kamu bisa naik duluan, kata Lin Suan. Shen Jingyu menganggup. Ia melompat ke udara dan berjalan ke atas. Tak lama kemudian, ia merasakan tekanan yang sangat besar. Sambil berteriak, dia melambaikan jarinya. Cahaya ungu berputar di udara, membentuk lengkungan cahaya bulan yang bertabrakan dengan tekanan langit keempat. Klang, klang, langit runtuh dan bumi retak. Lapisan langit keempat runtuh, tetapi masih belum hancur. Melihat ini, Shen Jingyu menjentikan jarinya dan melepaskan serangkaian hukum mengerikan yang akhirnya membuka lapisan keempat. Lalu, dia masuk. Kakak Lin, cepat masuk. Sebuah suara terkejut terdengar. Mungkinkah ada banyak orang yang dapat melewati celah itu? Banyak mata orang berbinar. Mungkinkah ini adalah cara Lin Suan mencapai lapisan ketiga surga sebelumnya? Saat memikirkan hal ini, sosok seseorang melintas. Dia ingin menggunakan celah yang dibuka oleh Shen Jingyu untuk memasuki surga lapisan keempat. Namun begitu dia mendekat, dia terpental sambil muntah darah. Sial, tidak mungkin. Aku hanya bisa membukanya sendiri. Saya tidak bisa menggunakan milik orang lain. Orang-orang itu pucat. Ada yang tidak percaya dan ingin mencoba lagi, tetapi mereka terpental sambil muntah darah. Retakan di langit menghilang sekali lagi. Metode ini tidak berhasil. Tapi bagaimana Lin Suan bisa muncul? Sial, mereka harus melihatnya dengan jelas. Lin Suan mencibir melihat tindakan orang-orang di sekitarnya. Mereka benar-benar tahu cara memanfaatkan celah. Namun, ujian kali ini tidak akan memungkinkan para oportunis ini untuk masuk. Sedangkan baginya, ia tidak membutuhkan bantuan siapapun. Pada saat berikutnya, dia meraung. Tinjunya memancarkan cahaya keemasan dan melesat ke langit. Dengan suara ledakan, sembilan langit dan sepuluh bumi berguncang. Sebuah lubang besar muncul di lapisan langit keempat. Lin Suan langsung naik ke lapisan surga keempat. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Banyak dari mereka yang begitu takut hingga berlutut di tanah dan gemetar. Ya Tuhan, apakah ini benar-benar seorang sage surga lapisan kedua? Kekuatan ini tampaknya bahkan lebih kuat daripada saat dia naik level. Itu adalah Sen Jingkyu, salah satu dari delapan jenius agung. Mungkinkah kekuatan anak ini juga setingkat dengan delapan jenius agung? Memikirkan kemungkinan ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Kali ini, mereka akhirnya tahu bagaimana Lin Suan bisa sampai di sini. Dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bangkit. Bahkan jumlah orang di lapisan surga keempat lebih sedikit. Totalnya hanya sekitar 10 orang. Sen Jingkyu terkejut. Hanya ada sedikit orang di lapisan surga keempat. Apakah ada orang di lapisan surga ke-9 yang bisa naik? Akan sulit. Semakin tinggi seseorang melangkah, semakin besar tekanannya. Lapisan surga ke-5 akan jauh lebih sulit daripada lapisan surga ke-4. Lin Suan melihat sekeliling. Dia melihat Yu Kianye dan Wang Xiao Feng. Ada juga beberapa orang, tetapi wajah mereka tidak dikenal. Orang ini benar-benar muncul. Di antara delapan jenius agung, ada seseorang bernama Yang Hao, menduduki peringkat ke-8. Ketika dia melihat Lin Suan muncul, dia juga terkejut. Orang harus tahu bahwa mereka yang bisa datang ke sini setidaknya berada di level delapan jenius agung. Orang-orang yang tersisa adalah beberapa monster tersembunyi atau ahli yang sedikit lebih tua. Misalnya, Sage yang berusia 2 ribu tahun. Namun, tanpa kecuali, kultivasi orang-orang ini berada di sekitar lapisan surga ke-4. Yang terlemah berada di tahap akhir lapisan surga ke-3. Sangat jarang melihat seseorang seperti Lin Suan, yang berada di tahap akhir lapisan kedua surga. Ledakan. Saat dia masih bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, dia tiba-tiba mendengar sebuah suara. Tidak, sembilan suara terdengar pada saat yang sama. Terdengar suara gemuruh antara langit dan bumi. Sialan, Yang Hao segera berlutut. Dia melihat Lin Suan meninju sembilan suara guntur surgawi. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Seperti mimpi. Tidak hanya itu, semua orang di lapisan ke-4 juga terkejut. Bahkan mereka yang sedang dalam tahap pemahaman pun membuka mata mereka. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Sembilan suara guntur surgawi. Siapa yang membunyikan sembilan suara guntur surgawi? Terlebih lagi, itu berada di lapisan langit pertama mereka. Itu jelas bukan di Ling karena di Ling telah jauh melampaui mereka. Dengan kata lain, seorang pendatang baru datang dari bawah dan membunyikan sembilan suara guntur surgawi. Siapa itu? Mereka semua menoleh dan melihat seseorang dikelilingi oleh sembilan petir. Siapa itu? Gigolo itu? Sialan! Bukankah dia seorang gigolo? Bagaimana dia bisa begitu berkuasa? Orang-orang di sekitar mereka juga ketakutan setengah mati. Wang Xiao Feng juga membuka matanya. Sosok yang dikenalnya itu lagi. Pada saat berikutnya, dia melihat sosok Lin Suan. Itu dia. Itu benar-benar dia. Dia benar-benar bisa membuat sembilan suara guntur surgawi. Yukianya juga terbangun oleh suara itu. Dia membuka matanya dan melihat. Mungkinkah diling telah kembali? 3643. Ketika dia melihat Lin Suan di kejauhan, dia tertegun. Sialan! Ada apa dengan anak itu? Bagaimana dia bisa sampai di sini? Butuh banyak usaha baginya untuk memasuki surga keempat. Bagaimana dia melakukannya? Saat dia melihat sembilan suara gemuruh berputar di sekitar Lin Suan, dia semakin tercengang. Guntur surgawi sembilan suara. Mustahil! Dia berdiri dan berteriak. Apakah dia baru saja menggunakan sembilan suara petir surgawi? Lucu sekali. Dia hanya bisa menggunakan enam suara guntur surgawi, tetapi Lin Suan memiliki tiga suara lebih banyak darinya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Aku tidak percaya. Pasti ada yang salah dengan surga keempat. Yukianya berteriak gila. Dia mulai menyerang ke segala arah. Jika dia bisa menggunakan sembilan suara petir surgawi, itu berarti ada yang salah. Akan tetapi, dia hanya bisa menggunakan Heavenly Thunder Six Sounds maksimal. Dia hancur dan putus asa. Dia berteriak, anak sialan, pergilah ke neraka. Yukianya melompat dan menyerang Lin Suan. Dia tidak akan pernah membiarkan orang seperti itu ada. Oh tidak, Yukianya menyerang. Orang-orang di sekitarnya berseru. Ekspresi Sen Jingkiu berubah dan dia ingin menyerang. Namun, sebelum dia sempat melakukannya, Yukianya diserang. Ternyata sembilan suara petir surgawi mengeluarkan sembilan rune kuno misterius dan menyerang ke segala arah, membuat Yukianya terlempar. Yukianya terlempar ke belakang dan memuntahkan darah. Tubuhnya tertusuk dan dia tampak menyedihkan. Di surga kesembilan, tidak seorang pun diizinkan menyerang orang lain. Ini peringatan. Jika terjadi lagi, dia akan dibunuh. Sebuah suara dingin terdengar dan semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Sen Jingkiu menghela nafas lega. Lin Suan mencibir. Dia sudah menduga bahwa ini akan menjadi hasilnya. Sungguh konyol bahwa Yukianya begitu bodoh dan berani menantang peraturan kota Pirless. Kiwer, pergilah berkultivasi. Tidak seorang pun akan mengganggu kita. Lin Suan berkata. Kemudian, dia mulai memahami. Sen Jingkiu menggunakan delapan suara guntur surgawi dan mulai memahaminya juga. Adegan ini mengejutkan semua orang sekali lagi. Suara delapan guntur surgawi terlalu kuat. Itu sudah menjadi surga keempat. Mereka tidak menyangka Sen Jingkiu akan menjadi lebih kuat dan menggunakan suara delapan petir surgawi. Dia benar-benar melampaui mereka. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Sialan, kenapa dia begitu kuat? Yukianya merangkak dari tanah dan dengan cepat pulih dari luka-lukanya. Dia menggertakkan giginya, wajahnya dipenuhi kegilaan. Sejujurnya, kekuatan kedua orang ini telah melampaui harapannya, terutama Lin Suan, yang benar-benar telah menggunakan sembilan suara guntur surgawi. Sialan, keberuntungan macam apa yang dimilikinya? Aku tidak percaya. Aku harus melihat apa yang salah dengan anak ini. Dia menggertakkan giginya dan melotot ke arah Lin Suan. Yang lainnya juga tidak pergi, karena suara guntur surgawi sembilan terlalu tak terbayangkan. Pada saat yang sama, jumlah orang di lapisan langit kelima bahkan lebih sedikit. Hanya ada beberapa orang yang tersisa, dan wajah mereka dipenuhi dengan keheranan. Ia kembali memikirkan sembilan suara guntur surgawi. Ini sudah keempat kalinya. Apakah makam kekaisaran telah menantang surga sedemikian rupa? Setiap kali dia naik ke surga, dia harus melancarkan sembilan suara guntur. Hingga saat ini mereka masih mempercayai kalau itu berasal dari makam kekaisaran. Di lapisan ke enam langit, wajah Dilling juga tampak serius. Si hantuli terkutuk itu, bagaimana dia bisa begitu kuat? Semua orang mengira itu adalah Dilling, dan Dilling mengira itu adalah musuhnya, Gosli, yang membuatnya. Orang-orang di luar juga menebak-nebak, wajah mereka dipenuhi kegilaan. Hanya orang-orang dari Peerless City yang sudut mulutnya berkedut. Sial, anak itu lagi. Anak ini luar biasa, dan telah terdaftar sebagai target utama untuk observasi. Mereka tidak menyangka bahwa setelah kakak senior Fu, akan ada orang lain yang begitu menantang surga, yang memucapkan sembilan suara guntur surgawi sebanyak empat kali berturut-turut. Mereka tidak tahu apakah dia bisa memecahkan rekor kakak senior Fu. Itu tidak mungkin. Kakak senior Fu telah membunyikan tujuh suara sembilan guntur surgawi. Dia telah menciptakan rekor. Tidak peduli seberapa kuat anak itu, mustahil untuk melampaui tujuh kali. Beberapa utusan kota Peerless sedang berdiskusi dengan cepat. Kakak senior Fu yang mereka bicarakan tentu saja Fu Hongye. Fu Hongye merupakan tokoh legendaris di kota Peerless, dan dia telah menciptakan banyak rekor. Mata lelaki tua itu pun berbinar-binar. Ia tidak tahu keajaiban macam apa yang bisa diciptakan anak ini. Dia juga menantikan Lin Suan. Di lapisan langit keempat, Lin Suan membuka matanya. Di sisi lain, Shen Jingyu juga telah selesai memahami. Kedua hukum mereka telah meningkat lagi. Huh, sampahmu masih belum pergi. Lin Suan adalah orang pertama yang melihat Yukianye, kemudian sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman dingin. Apa, mungkinkah Anda telah berhenti di lapisan surga keempat, dan tidak dapat naik ke lapisan surga kelima? Saya pikir Anda telah menggunakan semua potensi Anda. Anak sialan, beraninya kau meremehkanku. Yukianye langsung berdiri dan meraung dengan gila. Dia hampir gila karena marah. Dia benar-benar dipandang rendah. Aku di sini untuk mengungkapnya. Saya tidak percaya bahwa Anda dapat naik ke lapisan surga keempat dengan kekuatan Anda sendiri. Lin Suan tertawa terbahak-bahak setelah mendengarnya. Jadi itu karena ini. Yukianye, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu sangat kuat? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu dapat mengabaikan segalanya hanya karena kamu adalah salah satu dari delapan keajaiban besar? Apakah menurutmu karena kultifasiku lebih rendah darimu, maka kekuatanku juga harus lebih rendah darimu? Kamu sungguh terlalu sombong. Di dunia ini, ada jutaan kemungkinan. Kekuatan beberapa orang tidak dapat diukur dari kultifasinya. Saya salah satunya. Jadi singkirkan harga dirimu. Kamu bukan apa-apa di hadapanku. Anak berlidah tajam, kamu tidak memenuhi syarat untuk menguliahi aku. Yukianye mendengus dingin. Kenapa aku tidak boleh meremehkanmu? Tahun ini usiaku baru 900 tahun. Aku masih sangat muda, dan aku sudah menjadi sage langit lapisan keempat. Tetapi kamu, kamu hanya berada di lapisan kedua surga. Kamu dua tingkat lebih rendah dariku. Anda mungkin tidak akan mampu mencapai level saya di kehidupan ini. Mengapa aku tak dapat memandangmu? Yukianye meraung dengan gila, dan yang lainnya juga terkejut. Yukianye masih sangat muda, baru berusia 900 tahun. Lin Suan merasa jijik setelah mendengar itu. Kamu telah hidup selama hampir seribu tahun. Sungguh mengejutkan. Aku pikir usiamu baru 100 tahun. Ternyata kau sama sekali bukan lawanku. Lin Suan menggelengkan kepalanya, tampak seperti ahli yang kesepian. Adegan ini membuat Yukianye sangat marah hingga dia muntah darah. Nak, kau boleh sombong. Aku akan lihat bagaimana kau mati saat kau keluar nanti. Kalau tidak ada peraturan yang melarang berkelahi, apakah menurutmu kau layak berbicara di hadapanku? Seorang gigolo yang mengandalkan wanita tidak pantas bersikap sombong di hadapanku. Mengandalkan wanita. Lin Suan mencibir. Baiklah, tampaknya kau tidak akan menyerah sampai kau melihat peti mati itu. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Yukianye, aku akan menunjukkan kepadamu bahwa harga dirimu tidak layak disebutkan sama sekali di hadapanku. Tatapan mata Lin Suan serius. Tubuhnya bersinar terang, dan dao seluruh dunia beresonansi dengannya. Pada saat berikutnya, dia menginjak kekosongan dan berjalan menuju langit. Orang-orang yang tersisa melihat pemandangan ini dan mata mereka terfokus. Ya Tuhan, apakah dia akan berhasil menembus lapisan surga kelima? Orang-orang ini terlalu terkejut. Karena mereka bisa merasakan bahwa lapisan langit kelima tidak begitu mudah untuk ditembus. Mungkin itu adalah titik balik. Beranikah kau menerobos ke lapisan surga kelima? Dasar bodoh. Aku akan melihat bagaimana kau mati. Di bawah, Yukianye mencibir. 3644. Dia tidak menyangka Lin Suan mampu menerobos ke surga kelima dengan kekuatannya sendiri. Mungkin dia akan langsung terlontar menjadi kabut berdarah karena tekanan itu. Lin Suan tampak hikmat saat tubuhnya bersinar terang seperti Dewa Perang Emas, berdiri di kehampaan. Hukum-hukumnya terus meningkat dan tubuh ilahinya diaktifkan sepenuhnya. Kehampaan itu bergetar ketika suatu kekuatan dahsyat bersinar melalui sembilan langit dan sepuluh negeri. Dia melancarkan pukulan yang bagaikan lautan luas. 36. Kekuatan hukum yang tak terbatas melesat ke langit. Pada saat ini, wajah semua orang berubah. Ini karena kekuatan ini terlalu kuat. Mereka tidak percaya bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dihasilkan oleh seorang sage surga kedua. Ledakan. Langit keempat terus bergemuruh. Langit kelima juga terus bergetar ketika sebuah lubang dilubangi dalam sekejap. Rambut hitam Lin Suan berkibar tertiup angin saat ia meraung dan melangkah ke surga kelima. Pukulannya menembus langit. Pada saat ini, semua orang tercengang. Orang-orang di surga keempat tercengang saat mereka berlutut. Penduduk surga kelima bahkan lebih terkejut lagi karena mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Siapa itu? Apakah dia memasuki surga kelima lagi? Hanya ada beberapa orang di surga kelima. Mereka yang bisa masuk semuanya adalah ahli yang tak tertandingi dan pelaku kejahatan tingkat tinggi. Apakah itu salah satu dari delapan kebanggaan langit besar lainnya? Mereka semua menoleh untuk melihat. Pada saat berikutnya, kelopak mata mereka berkedut liar. Karena mereka merasakan langit runtuh dan bumi retak dan sebuah lubang besar muncul di dekat mereka. Lalu, sesosok tubuh berjalan keluar. Apa? Ternyata itu anak ini. Beberapa orang di surga kelima benar-benar tercengang ketika mereka menyadari bahwa orang yang muncul bukanlah orang yang mereka bayangkan. Seseorang itulah yang mengejutkan mereka. Itu dia si Gigolo. Bagaimana mungkin itu dia? Bagaimana dia bisa ada di sini? Di Stillwater Sky City, si Bufan dan yang lainnya terkejut. Mereka punya kesan tentang orang ini. Dia adalah salah satu orang Shen Jingkyu. Namun, menurut mereka, dia seharusnya menjadi salah satu hewan peliharaan jantan Shen Jingkyu dan tidak boleh terlalu kuat. Namun sekarang, dia benar-benar bisa mencapai surga kelima. Sungguh luar biasa. Untuk sesaat, mereka semua tercengang karena pikiran mereka menjadi kosong. Di bawah, orang-orang di surga keempat bahkan lebih terkejut. Lin Suan berdiri di lapisan langit kelima dan menatap lapisan langit keempat melalui celah. Dia berkata dengan dingin, Yukianye, bagaimana? Di mana harga dirimu? Apakah kamu masih berpikir kamu bisa meremehkanku? Pikiran Yukianye kosong, dan dia tercengang. Baru setelah Lin Suan bertanya kepadanya, dia tersadar kembali. Saat berikutnya, dia merasa seperti hendak mengompol. Mustahil. Dia benar-benar sangat terkejut. Pihak lain telah menghancurkan langit dengan satu pukulan. Kekuatan macam apa ini? Tidak, ini bukan kekuatannya yang sebenarnya. Tempat ini sangat aneh, dan pasti ada hubungannya dengan hukum. Namun jika itu adalah hukum, maka itu bahkan lebih tak terbayangkan. Pemahaman pihak lain tentang hukum sudah begitu mendalam. Ini benar-benar melampaui dirinya. Untuk sesaat, dia tidak dapat menerima hal ini. Anak nakal sialan, jangan sombong begitu. Kalau kamu bisa, aku juga bisa. Yukianye meraung dan melesat ke langit. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi dia percaya pada dirinya sendiri. Mungkin penghalang di sini tidak sekuat sebelumnya, dan itulah sebabnya pihak lain bisa masuk. Ledakan. Yukianye mengerahkan seluruh kekuatannya dan meledakkannya ke langit. Serangan ini sangat mendominasi, seolah-olah seluruh langit akan hancur. Namun, saat telapak tangan itu mendarat, langit dan bumi bergetar, tidak ada retakan, sebaliknya, Yukianye terlempar. Apa? Yukianye tidak berhasil. Orang-orang di lapisan langit keempat terkejut. Tampaknya kesenjangan antara kedua partai itu terlalu besar. Sial, aku tidak percaya. Yukianye meraung dan menyerang dengan ganas. Namun, lapisan langit kelima bagaikan bima sakti yang menggantung di atas kepalanya, membuat Yukianye mustahil untuk datang. Melihat ini, bibir Lin Suan melengkung membentuk senyum dingin. Apakah ini yang harus kamu banggakan? Inikah yang kau gunakan untuk memandang rendah padaku? Lucu sekali. Mendengar ini, Yukianye sangat marah hingga dia muntah darah. Sebagai salah satu dari delapan jenius, kekuatannya kuat, dan dia baru saja menerobos ke lapisan surga keempat, jadi dia bangga dan sombong. Namun sekarang, dia dipandang rendah. Sial, aku tidak bisa menerima ini. Dia meraung dengan gila, dan hukum yang mengerikan melesat keluar dan menyerang dari atas. Ledakan. 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 Fluktuasi antara langit dan bumi bahkan lebih mengerikan, tetapi lapisan langit kelima masih belum retak. Huff. Sampah. Mata Lin Suan dipenuhi dengan penghinaan. Dia mengabaikan Yukianye dan menatap Senjing Kiu. Kiu, R, cepatlah ke atas. Aku akan menunggumu di lapisan surga kelima. Saat dia berbicara, retakan di bawah kaki Lin Suan perlahan sembuh. Setelah sembuh total, orang-orang di lapisan surga keempat masih linglung. Tindakan Lin Suan sebelumnya terlalu spektakuler, dan ditambah dengan keadaan Yukianye yang menyedihkan, itu membentuk kontras yang tajam. Mereka merasa bahwa Lin Suan adalah jenius sesungguhnya, dan Yukianye hanyalah seekor semut. Tidak, saya tidak percaya. Yukianye meraung dengan gila dan menyerang dengan cepat. Dia pasti akan menerobos dan memasuki lapisan surga kelima. Pada saat ini, dia luar biasa gila. Di sisi lain, Shen Jingkyu juga menyerang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak. Dia melambaikan tangannya, membawa hukum yang kuat. Tentu saja, serangan ini tidak dapat menembus lapisan langit kelima, tetapi dia tidak patah semangat. Mentalitasnya sekarang sangat stabil. Oleh karena itu, setelah beberapa waktu, dia membujuk lapisan langit kelima agar terbuka dan melangkah masuk. Shen Jingkyu juga masuk. Banyak orang yang iri. Melihat ini, Yukianye memuntahkan setegup darah. Dia sangat marah hingga menjadi gila. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku tidak masuk? Dia marah. Sejujurnya, dia pernah ditekan oleh Shen Jingkyu sebelumnya, tetapi setelah terobosan kultifasinya, dia tidak menaruh Shen Jingkyu di matanya. Menurutnya, dengan kekuatannya saat ini, dia bisa bersaing memperebutkan posisi tiga teratas dari delapan orang jenius. Tapi sekarang, Shen Jingkyu juga masuk, dan dia masih tidak bisa menerobos. Dia tidak bisa menerimanya. Wang Xiaofeng melihat kejadian ini dan menggelengkan kepalanya pelan. Mentalitas Yukianye hancur, dan dia tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatannya. Memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya. Jika dia terus menjadi gila, dia akan menjadi cacing yang menyedihkan. Mengabaikannya, dia juga mulai menerobos ke lapisan surga kelima. Lapisan surga kelima. Semua orang dalam keadaan kaget. Mereka belum pulih dari keterkejutan mereka. Lin Xuan telah masuk. Bagaimana mungkin? Namun, hingga kini, mereka menemukan bahwa itu memang fakta. Mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Tak lama kemudian, mereka menemukan bahwa ada orang lain yang datang dari lapisan langit kelima, yaitu Shen Qingkyu. Mereka terkejut. Setelah Shen Jingkyu masuk, dia menatap Lin Xuan. Kakak Lin, aku di sini. Lin Xuan mengangguk. Kiyu, R, pulihkan dulu kekuatanmu, baru serang. Shen Jingkyu duduk bersila dan mulai memulihkan kekuatannya. Lin Xuan menyerang. Saat dia memasuki lapisan langit kelima, dia hanya melontarkan pukulan dan tidak mengeluarkan banyak kekuatan. Jadi sekarang, dia siap menerobos ke sembilan suara guntur surgawi. 3645. Lapisan langit kelima jauh lebih sulit daripada yang sebelumnya. Lin Xuan hanya menggunakan lima suara petir surgawi dalam satu pukulan. Wah, anak ini kuat sekali. Si bufan dan yang lainnya berseru. Namun tak lama kemudian, mereka berteriak ketakutan. Itu karena Lin Xuan telah melancarkan pukulan lainnya. Kali ini, sembilan suara guntur surgawi semuanya terdengar. Si bufan, si sui Tian Cheng dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Sialan, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa sekuat itu? Apakah anak ini masih manusia? Di bawah tatapan terkejut semua orang, Lin Xuan duduk bersila. Apa yang anda lihat? Mulut si bufan berkedut. Bintang-bintang di mata si sui Tian Cheng menghilang. Dia menggunakan sembilan suara guntur surgawi. Ya ampun, dia bisa dibandingkan dengan Diling. Sialan, anak ini aneh sekali. Gosli juga menggertakkan giginya. Di antara langit dan bumi, suara utusan itu terdengar lagi. Di sembilan lapisan langit, jangan buang-buang waktu, karena waktu juga merupakan bagian dari penilaianmu. Jika anda merasa tidak dapat lagi melangkah maju, maka bijaksanalah untuk menyerah dengan tepat. Mendengar ini, semua orang terkejut lagi. Mereka awalnya berpikir bahwa mereka bisa tinggal di sini sedikit lebih lama, dan mungkin ada kesempatan. Tetapi sekarang tampaknya hal itu mustahil. Waktu juga menjadi bagian penilaian, jadi jika mereka tinggal di sini terlalu lama dan tidak dapat maju, maka peringkat mereka akan turun. Jadi dengan memikirkan hal ini, mereka tidak dapat terkejut lagi. Kita terobos dulu ke lapisan langit ke-6, baru pikirkan apa yang terjadi dengan anak ini. Hanya ada enam orang di lapisan surga ke-5. Pada saat ini, kecuali Sen Jingkyu dan Lin Suan, empat orang lainnya menyerang dengan gila-gilaan. Namun, lapisan langit ke-6 bukanlah tempat yang bisa dimasuki sesuka hati. Bahkan jika si Bufan, si Sweet Tian Cheng, Gosli dan yang lainnya menyerang dalam waktu lama, mereka tetap tidak bisa menembusnya. Hal ini membuat mereka merasa putus asa. Tidak, saya tidak bisa menerima ini. Mereka semua adalah jenius yang tak tertandingi dan memiliki kepercayaan diri yang tak tertandingi. Bagaimana mereka bisa mundur hanya karena masalah sekecil itu. Namun, setelah tiga hari, mereka benar-benar putus asa. Selama tiga hari ini, mereka tak henti-hentinya menyerang, dan tiap kali mereka mengeluarkan serangan terkuat mereka, tetap saja mereka tak dapat menerobos. Si Bufan menghela nafas dan berkata, sepertinya aku tidak bisa melakukannya lagi. Aku akan pergi. Memang, akan sia-sia untuk tinggal lebih lama lagi. Lapisan surga kelima mungkin adalah batasnya. Selain itu, ada juga faktor waktu. Dia tidak bisa tinggal di sini selamanya. Oleh karena itu, dia siap untuk pergi. Si Sui Tian Chen menghela nafas. Mungkinkah dia benar-benar tidak bisa melakukannya? Dia tidak pergi, tetapi orang lain yang pergi. Orang ini bukan salah satu dari delapan jenius besar. Dia adalah seorang jenius baru. Namun, mereka juga memilih untuk pergi. Satu-satunya yang tersisa untuk menyerang adalah Ghost Force dan Steel Water Sky City. Akhirnya, Ghost Li berhasil menembus lapisan ke enam surga. Dia menatap langit dan tertawa. Hahaha, si Sui Tian Cheng, aku pergi dulu, kamu bersenang-senanglah. Apakah hantu Li sudah masuk? Berengsek, Sui Tian Cheng mengeluarkan teknik mata terkuatnya, tetapi dia masih tidak berhasil. Dalam keputus asaan, dia hanya bisa memilih untuk mundur. Sosoknya menghilang di surga kelima. Hanya Lin Xuan dan Shen Jing Kiu yang tersisa di lantai lima. Mereka berdua masih termenung dan belum terbangun. Lapisan surga ke enam. Sosok muncul. Sosok itu adalah Ghost Li. Begitu muncul, dia menatap langit dan tertawa. Sungguh hebat, dia akhirnya mencapai lapisan surga ke enam. Agaknya, hanya dia dan Dilling yang bisa mencapai level ini. Berhenti tertawa, dia melihat ke segala arah. Tiba-tiba, dia menunjukkan ekspresi bingung. Mengapa dia tidak melihat sosok Dilling? Mungkinkah orang itu pergi ke lapisan langit ke tujuh? Dia terkejut. Faktanya, dia tidak tahu bahwa sebelum dia memasuki lapisan langit ke enam, Dilling juga memilih untuk mundur. Dilling adalah orang pertama yang mencapai lapisan ke enam. Dibandingkan dengan yang lain, dia jauh lebih awal. Oleh karena itu, dia mempunyai cukup waktu untuk memahami dan bahkan menyerang lapisan langit ke tujuh. Namun pada akhirnya, dia putus asa. Dia tidak dapat membuka lapisan langit ke tujuh. Ditambah dengan faktor waktu, Dilling dengan tegas memilih untuk mundur. Menurutnya, meskipun dia berada di lapisan langit ke enam, dia tetap yang pertama. Dia bahkan merasa tidak ada seorangpun yang bisa menginjakan kaki di lapisan langit ke enam. Gosli tidak tahu kemana Dilling pergi, tetapi dia tidak peduli. Dia sekarang akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang suara guntur surgawi. Di lapisan langit ke enam, dia hanya menyerang tiga suara guntur surgawi. Dan pada akhirnya, dia tidak berhasil menembus lapisan langit ke tujuh. Jadi, dia hanya bisa memilih untuk mundur. Lapisan kelima surga. Lin Xuan dan Shen Jingkyu membuka mata mereka. Mereka mulai menyerang lapisan langit ke enam. Lin Xuan menyerang lebih dulu. Tubuhnya bersinar terang, seperti matahari. Matanya bagaikan kilat. Ia menyerang dengan agresif. Pada saat ini, dia menyerang dengan pedang ki. Pedang lima elemen bergerak bebas di langit, membelah langit dan menghancurkan bumi. Pedang itu membuat retakan besar di lapisan ke enam langit. Lalu, Lin Xuan melangkah mendekat. Kiyu, R, terserah kamu. Shen Jingkyu mengangguk. Dia menggunakan tubuh spiritualnya, yang menyebabkan tingkat kultifasinya meningkat pesat. Secara alami, dia berhasil menembus penghalang lapisan ke enam surga. Mereka berdua akhirnya tiba di lapisan surga ke enam. Saat mereka tiba, tidak ada seorang pun di sekitar. Shen Jingkyu berkata dengan heran. Apakah mereka pergi ke surga tingkat ke tujuh? Lin Xuan berkata, tidak harus. Mereka mungkin sudah mundur. Jangan khawatir tentang mereka. Mari kita lanjutkan. Lin Xuan menyerang dengan pedangki ke segala arah. Akhirnya, ia menyerang dengan sembilan suara guntur surgawi. Kemudian, ia duduk dengan kaki disilangkan. Shen Jingkyu menyerang dengan tujuh suara guntur surgawi. Ketika sembilan suara guntur surgawi bergema di lapisan surga ke sembilan, orang-orang di bawah menjadi gila. Suara guntur surgawi ke enam. Sialan, seberapa jauh mau solem kekaisaran itu? Di lapisan langit keempat, hanya ada selusin orang. Di antara mereka, Wang Xiaofeng dan Yuqianye ada di sana. Wajah Wang Xiaofeng menjadi gelap. Dia tidak berhasil menembus penghalang lapisan langit kelima. Sekarang setelah dia mendengar sembilan suara guntur surgawi ke enam, dia terkejut. Dia memilih untuk menyerah. Jika dia bertahan lebih lama lagi, dia akan hancur. Ketika dia menghilang ke lapisan surga keempat, dia melirik Yuqianye. Saat ini, rambut Yuqianye acak-acakan dan matanya merah. Dia tampak seperti orang gila. Memang, Yuqianye telah menyerang secara agresif selama beberapa hari terakhir tetapi dia masih belum dapat menembus lapisan langit kelima. Hal ini membuatnya merasa putus asa. Yang lain juga terkejut, terutama orang-orang dari kota Pirless, yang bahkan lebih terkejut lagi. Enam suara guntur surgawi. Ya Tuhan, apakah orang ini benar-benar akan menantang rekor kakak senior Fu? Jika dia dapat mencapai lapisan langit ke tujuh dan menyerang dengan sembilan suara guntur surgawi ke tujuh, dia akan dapat menyamai rekor. Sungguh mengejutkan. Sudah berapa tahun berlalu, akhirnya, monster yang tak tertandingi muncul. Orang ini tidak biasa. Mata orang tua itu berbinar. Fisiknya jelas tidak biasa. Itu seharusnya menjadi salah satu fisik terkuat di dunia. Ki pedangnya bahkan lebih mengerikan. Aura tajam itu mengejutkanku. Aku bertanya-tanya ilmu pedang macam apa yang dia latih. Ini menjadi semakin menarik. Dia merasa Lin Suan terlalu menarik. Dia ingin melihat apakah Lin Suan dapat memecahkan rekor kota Ushuang. 3646. Di luar surga kesembilan, sosok-sosok bermunculan satu demi satu. Banyak di antara mereka yang kecewa karena sebagian besarnya bahkan tidak mencapai surga pertama. Orang-orang ini secara alami tersingkir. Mereka hanya bisa kembali ke kerumunan dengan wajah kecewa. Jika mereka ingin berpartisipasi dalam penilaian kota suci, mereka hanya bisa menunggu waktu berikutnya. Dan di lain waktu, itu akan terjadi ratusan atau bahkan ribuan tahun kemudian. Jadi bagaimana mungkin mereka tidak merasa putus asa. Kebanyakan orang yang mencapai surga kesembilan, hanya mencapai surga pertama dan tidak dapat maju lebih jauh lagi. Mereka yang mampu mencapai surga kedua atau lebih tinggi jumlahnya sedikit dan jarang. Meskipun mereka hanya bisa mencapai surga pertama, orang-orang ini juga sangat gembira karena mereka akhirnya memperoleh kualifikasi untuk memasuki babak berikutnya. Bagi mereka, itu adalah suatu kehormatan besar. Mereka yang berhasil naik ke surga kesembilan berdiri di kekosongan lain. Selain itu, didistribusikan sesuai dengan hasil mereka. Di atas mereka, ada sosok-sosok yang muncul. Mereka semua berasal dari surga kesembilan. Tiba-tiba seseorang berseru, lihat, itu diling. Di atas langit kesembilan, sebuah sosok muncul. Ekspresinya dingin, tatapannya dingin, dan ada jejak dominasi. Itu adalah tempat pertama dari delapan keajaiban besar. Ya Tuhan, lihat, posisinya jauh di atas orang-orang itu dan dia dikelilingi oleh lima guntur surgawi. Semua orang memperhatikan dengan saksama dan menemukan bahwa posisi diling sangat istimewa. Dapat dikatakan bahwa dia adalah yang tertinggi. Namun, beberapa orang juga menemukan ada yang tidak beres. Mengapa dia hanya dikelilingi oleh lima suara guntur surgawi? Seharusnya tidak, bukankah dia menggunakan sembilan suara guntur surgawi? Memang, mereka baru saja mendengar sembilan suara petir surgawi. Mungkinkah itu bukan dari diling? Ya Tuhan, bagaimana itu mungkin? Semua orang gempar dan berdiskusi dengan bersemangat. Pada saat ini, beberapa sosok muncul. Itu adalah si Bufan dan yang lainnya. Itulah delapan keajaiban hebat. Mereka juga menemukan bahwa Zizui Tian Cheng dan yang lainnya yang keluar. Orang-orang ini berada di surga kelima. Mereka menemukan si Bufan, Zizui Tian Cheng, dan beberapa lainnya di bawah diling. Jelaslah mereka berada di surga kelima. Tampaknya diling adalah yang tertinggi saat ini. Namun, bahkan diling baru mencapai surga ke-6. Masih ada celah tiga tingkat untuk mencapai surga ke-9. Diperkirakan tidak ada seorang pun yang dapat melampauinya. Tepat saat dia selesai berbicara, orang banyak mendapati bahwa di samping Mausolem, pada ketinggian yang sama, sosok lain telah muncul. Surga, sebenarnya ada seseorang yang telah naik ke surga ke-6. Siapa itu? Pada saat ini, alam semesta sedang gempar. Bahkan si Zizui Tian Cheng, si Bufan, dan yang lainnya pun meliriknya. Diling juga terkejut. Seseorang benar-benar telah mencapai ketinggian yang sama dengannya. Siapakah orang itu? Dia menyipitkan matanya. Pada saat berikutnya, dia melihat sosok yang dikenalnya dan mendengus dingin. Itu adalah Gosli. Kalau dipikir-pikir, hanya pihak lain yang bisa dibandingkan dengannya. Dia mengamati lebih dekat dan menyadari bahwa Gosli hanya memiliki tiga raungan petir surgawi yang berputar di sekelilingnya. Hal ini membuatnya tertawa. Tiga raungan petir surgawi dari lapisan ke-6 surga jauh lebih lemah daripada miliknya. Merasakan tatapan mengejek di Ling, wajah Gosli menjadi gelap. Sial, dia kekurangan dua Heavenly Thunder Roar. Dia benar-benar tidak mau menerimanya. Jika dia punya cukup waktu, dia pasti akan terus mencoba. Tetapi dia tidak berani mengambil risiko. Walaupun hasil ini membuatnya tidak bahagia, hal itu masih sesuai dengan harapannya. Awalnya, di antara delapan jenius, ia menduduki peringkat kedua, kedua setelah di Ling. Sekarang, hasilnya juga berada di urutan kedua setelah di Ling. Baginya, itu masih bisa diterima. Bagaimanapun, ini baru tahap pertama. Paling-paling, dia hanya harus menunggu tahap berikutnya. Dia hanya harus melampaui partai lainnya. Apakah kau pikir kau bisa melampauiku hanya karena kau berhasil melakukan beberapa Heavenly Thunder Roars? Kau terlalu naif. Sekalipun kau berhasil melancarkan Heavenly Thunder Roars yang sempurna di beberapa Heaven sebelumnya, kau tetap bukan lawanku. Suara di Ling terdengar. Dia sudah menduga bahwa ini akan menjadi hasilnya. Namun, Gosli tercengang. Apa yang kau katakan? Apa itu Heavenly Thunder Roars? Bukankah kau yang memukul mereka? Di bawah, si Sui Tian Cheng, si Bufan, dan yang lainnya juga tercengang. Sial, apa yang terjadi? Bukan di Ling. Lalu siapa orangnya? Apakah itu Gosli? Di Ling juga tercengang. Apa yang kau katakan? Aku memukul mereka. Saya tidak memukul Heavenly Thunder Roars. Bukan kamu yang melakukannya. Dia selalu mengira kalau itu adalah hantu Li, tapi melihat penampilan hantu Li, itu bukan dia. Adegan ini menyebabkan keributan. Surga, apa yang terjadi? Bukan di Ling yang menyerang Heavenly Thunder Roars. Bukan Gosli yang menyerang Heavenly Thunder Roars. Lalu siapa dia? Astaga, siapa itu? Untuk memukul enam raungan guntur surgawi, mungkinkah masih ada beberapa monster di sembilan surga? Sesaat orang banyak itu berdiskusi. Di kota langit si Sui, si Bufan dan yang lainnya sangat terkejut. Gosli dan di Ling, setelah shock awal, juga menghirup udara dingin, lalu wajah mereka tenggelam. Mereka selalu mengira bahwa pihak lainlah yang menyerang Heavenly Thunder Roars, tetapi sekarang mereka menyadari bahwa bukan itu yang terjadi. Bukan mereka berdua, tetapi orang lain, dan orang itu masih berada di sembilan surga. Sialan, siapa itu? Siapa itu? Mungkinkah ada pakar tersembunyi yang tak tertandingi? Mata mereka memancarkan cahaya dingin yang menusuk, menatap ke sembilan surga, ingin melihat menembusnya. Apa yang terjadi? Ahli yang mana? Pada saat ini, beberapa sosok lainnya muncul. Di antara mereka, Yang Hao, Wang Xiaofeng, dan yang lainnya juga muncul. Posisi mereka berada di bawah kota langit Sisui, posisi surga keempat. Kamu keluar. Ketika Sisui Sky City melihat Wang Xiaofeng, mereka juga menghela napas lega. Namun wajah Wang Xiaofeng tampak sangat berwibawa. Dia berkata, Sisui, sesuatu yang besar telah terjadi. Seseorang memukul Heavenly Thunder Roars. Dan ada beberapa raungan guntur surgawi. Anda tidak perlu mengatakan ini, kami tahu. Si Bufan berkata dengan suara yang dalam. Sisui Tian Cheng juga mengangguk. Kita tahu, dan sekarang kita tahu bahwa itu bukan di Mausolem, juga bukan Guili yang membuatnya. Sialan, siapa itu? Aku tahu siapa orangnya, kata Wang Xiaofeng. Apa, tahukah kau? Sisui Sky City tercengang. Bahkan Diling dan Gosli pun turut memandangnya. Tatapan ini menyebabkan teknik ilusi di sekitar Wang Xiaofeng hancur. Wang Xiaofeng merasakan tekanan yang besar. Tanpa bertanya kepada orang lain, dia berkata bahwa Lin Woody lah yang memukulnya. Lin Woody, siapa ini? Nama yang asing. Orang-orang itu benar-benar tercengang, dan penonton di sekitarnya juga menatap dengan mata terbelalak. Sialan, siapa yang berani pakai nama Woody, gila ya? Mungkinkah ada eksistensi yang lebih mengerikan daripada Diling? Pada saat ini, kerumunan kembali riuh, dan diskusi kembali memanas. Namun pupil mata si Bufan dan sisui Sky City mengecil, dan wajah mereka menjadi sangat ketakutan. Yang lain tidak tahu nama ini, tetapi dia tahu bahwa Lin Woody telah muncul dalam kompetisi seni bela diri kecil dan dengan mudah mengalahkan mereka berdua. Saat itu, pihak lain mengatakan akan datang untuk berpartisipasi dalam penilaian kota Wushuang, tetapi hingga saat ini, mereka belum melihatnya. Namun, pihak lain itu benar-benar muncul, jadi siapa dia? Mengapa mereka tidak mengenalinya? 3647 Yang lain juga bingung, siapa yang berani menggunakan nama Woody? Dia terlalu gegabuh. Namun, berita tentang konferensi bela diri segera menyebar. Ternyata Lin Woody pernah membuat si Bufan melayang dengan sebuah pukulan. Dan dia dengan mudah mengalahkan sisui Sky City, yang mengejutkan semua orang. Mereka tahu betapa mengerikannya sisui Sky Star dan si Bufan. Seseorang bisa menang dengan mudah. Dia benar-benar jenius yang tak tertandingi. Dan dikatakan bahwa dia menang di area terkuatnya. Jika memang begitu, pihak lain itu pasti bukan orang yang sombong, tetapi elit yang menantang surga. Mereka benar-benar penasaran, siapakah dia? Siapakah Lin Woody ini? Orang-orang di kota tanpa tanding juga memiliki ekspresi aneh. Anak itu berani menggunakan nama Woody, dia benar-benar sombong. Ekspresi mereka sangat aneh. Hanya mereka yang tahu siapa yang telah mengeluarkan Nine Sades Sky Thunder. Guili dan Diling tercengang. Mereka tidak menyangka orang yang begitu menakutkan ada di sini. Mereka pernah mendengar tentang Lin Woody sebelumnya, tetapi mereka tidak memperhatikannya saat itu. Menurut mereka, masalah itu hanya dibesar-besarkan. Di dunia ini, siapa yang berani menyebut dirinya Woody? Jika Diling tidak berani, siapa lagi yang berani? Tetapi sekarang orang ini muncul lagi, dan dia sangat kuat. Siapa itu? Siapakah Lin Woody ini? Cepat beritahu aku. Suara Diling nyaring, dan matanya bagaikan matahari. Hal itu membuat Wang Xiaofeng tidak nyaman. Dia hendak membuka mulut untuk mengatakan sesuatu, tetapi pada saat itu, semua orang tercengang. Diling tidak peduli lagi. Dia tiba-tiba menoleh dan menatap sembilan surga. Karena guntur langit sembilan nuansa telah berbunyi, dunia dipenuhi dengan gemuruh yang tidak menghilang untuk waktu yang lama. Semua orang benar-benar terkejut. Ya Tuhan, Seven Sades Sky Thunder. Mungkinkah Lin Woody telah menyerang? Semua orang menjadi gila. Ada keheningan antara langit dan bumi. Hanya Nine Sades Sky Thunder yang mengelilingi mereka. Orang-orang di kota tanpa tanding juga tercengang. Sialan, dia telah mengalahkan Seven Sades Sky Thunder. Dia telah menyamai rekor kakak senior fu. Tetua dari kota Hushuang juga menghirup udara dingin. Sesuatu yang besar akan terjadi. Telapak tangannya membentuk segel, dan sejumlah kecil pesan langsung terkirim kembali ke markas besar Peerless City. Lin Woody? Lin Woody lah yang menyerang. Ya Tuhan, dia benar-benar luar biasa. Apakah dia akan menyapu bersih semuanya? Tujuh guntur surgawi sembilan suara. Ini berarti dia telah mencapai lapisan surga ketujuh. Dia telah melampaui Diling dan Gosli. Teriakan terdengar satu demi satu. Semua orang gempar. Memang, seseorang benar-benar melampaui makam kaisar. Itu sungguh tak terbayangkan. Wajah Diling tampak sangat muram. Sial, sial, dia tidak pernah menyangka ada orang yang bisa melampauinya. Meskipun Gosli berada di level yang sama dengannya, dia masih memiliki dua Heavenly Thunder Roar yang lebih sedikit darinya. Namun kini, seseorang membanggakan bahwa ia telah mencapai lapisan langit ketujuh. Ini benar-benar melampauinya. Sialan, Lin Woody. Diling menggertakkan giginya. Dia tidak pernah membenci seseorang seperti ini. Saat ini, pusat perhatiannya telah sepenuhnya dicuri oleh pihak lain. Dia tidak tahan. Mungkinkah orang itu? Gosli mengerutkan kening saat memikirkan seseorang. Bukan hanya dia, tetapi sebuah sosok juga muncul di benak Sibufan dan Sui Tian Cheng. Alasannya adalah karena mereka secara pribadi menyaksikan seseorang melepaskan sembilan suara petir surgawi. Namun, pada saat itu, mereka merasa bahwa itu hanya kebetulan. Sekarang tampaknya bukan itu masalahnya. Orang itu mungkin Lin Woody. Tapi bagaimana mungkin itu Lin Woody? Bagaimana mungkin itu dia? Orang-orang ini tidak mempercayainya sama sekali. Sekarang, mereka hanya bisa menunggu hasil akhirnya. Lihatlah orang yang akhirnya keluar. Siapa sebenarnya orang itu? Sementara dunia luar gempar, di lapisan surga ke-9, Lin Xuan dan Shen Jingkyu terbangun lagi. Mereka menyerang dari lapisan langit ke-6. Di antara mereka, Lin Xuan berhasil menembus lapisan langit ke-7 dengan sangat mudah. Shen Jingkyu, di sisi lain, sedikit melelahkan. Namun, pada akhirnya, dengan bantuan tubuh spiritual langit dan bumi, dia berhasil mencapai lapisan ke-7 langit dan bumi. Di lapisan langit ke-7, Lin Xuan kembali melepaskan 9 suara petir surgawi. Ia hanya berhasil melepaskan 6 suara petir surgawi. Beberapa hari kemudian, mereka berdua membuka mata. Kiu Er, ayo berangkat, kata Lin Xuan. Shen Jingkyu menggelengkan kepalanya. Kakak Lin, aku merasa sudah mencapai batasku. Ku rasa aku tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Sebagai seorang jenius, intuisinya sangat akurat. Di sisi lain, Shen Jingkyu tahu bahwa batasnya seharusnya adalah lapisan langit ke-7. Dia tidak memaksanya. Dia berkata, Saudara Lin, kamu berbeda dariku. Kamu seharusnya bisa melangkah lebih jauh. Jadi, teruskan saja, jangan khawatirkan aku. Kiu Er, aku akan menunggumu di luar sampai kamu kembali dengan kemenangan. Baiklah, Lin Xuan mengangguk. Dia tahu bahwa Shen Jingkyu sudah kesulitan mencapai lapisan langit ke-7. Memikirkan lapisan langit ke-8. Kiu, Er, tunggu aku di luar. Kiu Er ingin melihat kakak Lin mencapai lapisan langit ke-8 dengan matanya sendiri. Shen Jingkyu mengangkat wajah kecilnya. Lin Xuan tidak mengatakan apa-apa. Ekspresinya sangat serius. Lapisan ke-8 surga bukanlah permainan. Dia harus melakukan yang terbaik. Aura di tubuhnya meningkat. Dia telah menggunakan tubuh ilahi sembilan yang secara ekstrim. Aura lapisan langit ke-8 terlalu kuat. Bahkan dengan tubuh ilahinya, dia tidak dapat menahannya. Ledakan. Tato Blackilin di tubuhnya diaktifkan. Itu menutupi seluruh tubuhnya. Baru pada saat itulah dia berhasil menahan aura mengerikan dari lapisan langit ke-8. Itu hanya aura. Dia belum menyerang. Begitu pertempuran dimulai, aura ini akan menjadi lebih mengerikan. Langit dan bumi bergetar. Aura mengerikan menyebar. Semua orang di seluruh wilayah bintang merasakan tekanan. Mereka ketakutan. Sialan? Apa yang terjadi? Seseorang menarik nafas dalam-dalam. Sepertinya seseorang akan berhasil menembus lapisan surga ke-8. Apa? Apakah Anda mengatakan bahwa Lin Woody dapat terus membuat terobosan? Itu tidak dapat dipercaya. Pada saat ini, semua orang menatap ke lapisan ke-9 surga. Mereka semua menunggu. Akankah dia berhasil? Warga kota Hushuang juga sangat gugup. Apakah anak ini masih akan mencoba? Bukankah itu terlalu sulit dipercaya? Apakah rekor senior Fu akan terlampaui? Tidak. Sekalipun dia mencapai lapisan langit ke-8, dia tidak akan mampu melampaui rekor senior Fu. Kecuali jika ia dapat mencapai 9 suara guntur surgawi ke-8. Namun jika ia mencapai lapisan langit ke-8, ia akan disamakan dengan 2 rekor. Orang-orang ini terlalu terkejut. Kota Hushuang memiliki 2 rekor di lapisan surga ke-9. Yang pertama adalah rekor Fu Hongye yang mencapai lapisan langit ke-7 dan mencapai ke-7 suara guntur surgawi ke-9. Rekor kedua dibuat oleh orang lain. Orang ini adalah murid generasi pertama kota Hushuang. Ling Hu Chuik Sui. Orang ini telah mencapai lapisan langit ke-8 dan mencapai 8 suara guntur surgawi ke-8. Fu Hongye adalah pemegang rekor 9 suara petir surgawi. Ling Hu Chuik Sui telah mencapai lapisan ke-8 surga tertinggi. Kedua orang ini adalah yang terkuat di bidangnya masing-masing. Sekarang, Lin Suan telah menyamai 7 suara 9 guntur surgawi milik Fu Hongye. Jika dia dapat mencapai lapisan langit ke-8, maka dia mungkin menyamai rekor lapisan surga tertinggi. Bagaimana mungkin warga kota Hushuang tidak bersemangat? 3.648 Dengungan Dengung-Dengung Di dalam kehampaan, sebuah formasi muncul. Setelah itu, sesosok berjalan keluar dari formasi itu. Kemunculan sosok tersebut membuat banyak orang bingung. Apakah ada seseorang di sini? Siapa dia? Di sisi lain, wajah orang-orang dari kota Hushuang berubah. Kakak senior Fu, Anda benar-benar datang sendiri. Orang yang datang adalah Fu Hongye. Dia juga ada di sini. Kudengar ada yang menyamai rekorku dan tengah berusaha menerobos ke surga ke-8. Dia memang sangat terkejut. Orang harus tahu bahwa bisa menggunakan 9 suara guntur surgawi sudah sangat menantang surga. Orang itu, orang-orang dari kota Hushuang menunjuk ke arah susunan itu. Hanya mereka yang bisa melihat formasi susunan itu. Fu Hongye melihat melalui formasi susunan itu, dan pada saat berikutnya, dia tercengang. Itu dia. Dia terkejut dan berkata, Menarik. Aku tidak salah menilai dia. Kakak senior, apakah kamu kenal orang ini? Beberapa orang dari kota Hushuang terkejut. Bahkan tetua berkata, Hongye, apa yang terjadi? Penatua, apakah Anda ingat bahwa saya pernah bertemu dengan seorang pria menarik di alam astral pertama? Dialah dia. Maksudmu orang itu, tetua dari kota Hushuang terkejut. Dia pernah mendengar bahwa ada seseorang yang kuat di alam astral pertama. Dia bertarung dengan para jenius dari kota Guntur Langit dan tidak dirugikan. Mereka terkejut. Oleh karena itu, mereka sangat penasaran. Jika orang seperti itu dapat bergabung dengan kota Hushuang, itu akan sangat bagus bagi mereka. Mereka tidak menyangka bahwa orang ini yang ada di depan mereka. Orang ini bernama Lin Woody. Bukankah dia terlalu sombong? Orang-orang dari kota Hushuang terkejut. Mendengar ini, Fu Hongye tertawa. Lin Woody. Benar sekali. Itu dia. Anda tidak tahu bahwa nama ini terkenal di alam astral pertama. Tunggu saja dan lihat. Dia akan menyebabkan badai di alam astral kedua. Senyum muncul di wajah Fu Hongye, karena Lin Xuan adalah seseorang yang sangat ia harapkan. Namun dapatkah dia memasuki surga kedelapan? Dia tidak yakin. Saat itu, dia bahkan tidak masuk. Langit ketujuh. Aura Lin Xuan semakin kuat dan kuat. Energi dari langit kedelapan juga semakin menakutkan. Sen Jingkyu telah mundur ke tepi langit ketujuh. Kekuatan di langit terlalu besar untuk ditanggungnya. Pada saat ini, Lin Xuan bergerak. Dia mengangkat tangannya dan energi pedang melesat keluar seperti pedang dewa, menerangi sembilan langit dan sepuluh bumi. Ledakan. Tekanan dari langit kedelapan juga turun. Seolah-olah langit sungguhan sedang menekan. Keduanya bertabrakan, melepaskan aura yang tak tertandingi. Pedang Ki terlempar, tetapi Lin Xuan tidak berhenti sama sekali. Sebaliknya, ia terus menyerang. Pedang Ki melesat keluar dan berubah menjadi seekor naga besar. Naga itu meraung ke langit dengan raungan yang sangat kuat. Tato Blackilin di tubuhnya juga mengeluarkan suara gemuruh. Pertarungan pun meletus. Lin Xuan melakukan gerakan yang kuat, dan dia merasakan tekanan yang sangat besar. Tekanan ini bahkan lebih mengerikan daripada tekanan klan surga ketujuh. Di luar, energi memenuhi udara dan sembilan langit bergetar. Semua orang tahu bahwa orang-orang di dalam mulai menyerang. Mereka menahan nafas. Dia menunggu dengan gugup. Apakah Anda pikir Lin Woody akan berhasil? Itu seharusnya tidak mungkin. Benar sekali, dia berhasil mencapai tujuh Heavenly Thunder Nine Sounds. Itu sudah sangat luar biasa. Dia bahkan menyamai rekor. Terlebih lagi, dikatakan bahwa di seluruh kota Wushuang, hanya ada satu orang yang berhasil melangkah ke surga ke-8 di antara dua generasi murid. Itulah murid utama generasi pertama, Ling Hu Chuik Sui. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Semua orang bersemangat. Mereka merasa sangat pantas untuk bisa datang kali ini. Mereka tidak menyangka akan melihat prestasi yang luar biasa seperti itu. Mereka mungkin tidak akan melihatnya sekalipun dalam beberapa ribu tahun. Di Ling dan yang lainnya tampak muram, terutama di Ling. Dia menggertakkan giginya. Sialan, dia tidak bisa berhasil. Dia tidak bisa berhasil. Dia tidak tahan lagi. Tapi, seseorang telah melampauinya. Dan sekarang, dia akan melangkah ke surga ke-8. Dia berdoa dalam hatinya bahwa dia tidak akan berhasil. Langit ke-7. Shen Jingkyu juga sangat gugup. Karena pada saat ini, pertempuran telah mencapai klimaksnya. Namun, Lin Suan masih belum menembus langit ke-8. Sungguh tidak dapat dipercaya. Perlu diketahui bahwa sebelumnya, Lin Suan mampu menghancurkan langit dengan satu pukulan. Sekarang, setelah berjuang sekian lama, dia masih belum bisa menembusnya. Sungguh tidak dapat dipercaya. Ledakan. Lin Suan melambaikan tangannya. Lima hukum unsur berubah menjadi naga raksasa dan melesat ke langit. Langit ke-8 terus bergetar. Namun, langit itu tidak hancur. Sebaliknya, rantai dewa menggantung, mencoba menembus Lin Suan. Tubuh Lin Suan bergoyang. Dia menggunakan teknik gerakan kunpeng secara ekstrim. Sialan, kalau begitu, aku hanya bisa menggunakan benda itu. Ekspresinya sangat serius. Akan sulit untuk menembus langit ke-8 dengan cara biasa. Kemudian, dia hanya bisa menggunakan senjata kaisar untuk menyerang. Di surga ke-9, senjata suci tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dia tidak dapat menggunakan tombak penghancur besar atau pagoda sage besar. Dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia memiliki roh pedang naga agung. Dia bisa menggunakan segalanya. Dia siap menggunakan senjata kaisar. Dia telah melihat beberapa senjata kaisar. Misalnya, diagram seribu naga milik klan naga, menara desolate milik Dano Giok, dan bahkan pagoda abadi tersembunyi milik kaisar Hongwu. Lin Xuan siap menggunakan pagoda abadi tersembunyi. Dia melambaikan tangannya dan meraung. Tubuh Dewa Sembilan yang diaktifkan. Tato Kilin terus meraung. Hukum dari lima bentuk bergegas keluar. Roh pedang naga agung dalam tubuhnya terus beredar. Dia melambaikan tangannya. Dia akan membentuk pagoda abadi tersembunyi di surga ke-8. Kemudian, dia akan menerobos penghalang surga ke-8 dan masuk. Roh pedang naga agung dapat menggunakan segalanya. Pada saat ini, ia benar-benar membentuk pagoda kuno di surga ke-8. Ia dapat membunuh para dewa dan makhluk abadi. Pagoda itu terlalu mengerikan. Saat pagoda itu muncul, seluruh langit ke-9 bergetar lagi. Orang-orang di luar benar-benar tercengang. Sial! Apa yang terjadi? Mungkinkah seseorang benar-benar menggunakan senjata suci? Auranya terlalu mengerikan. Mata utusan kota Hushuang bersinar dengan cahaya dingin. Fu Hongye terkejut. Tetua itu bahkan lebih terkejut lagi. Melalui susunan itu, mereka dapat melihat bahwa tidak ada seorang pun di surga ke-8. Namun, sebuah pagoda muncul. Auranya membuat bulu kuduk mereka berdiri. Apakah itu senjata suci? Sialan! Kenapa senjata suci muncul? Para pengikut kota Hushuang berteriak. Namun, si tetua dan Fu Hongye tampak serius. Fu Hongye berkata bahwa itu bukan senjata suci. Seharusnya itu adalah kemampuan yang sakral, kan? Benar, tetua itu juga mengangguk. Itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh kemampuan suci. Itu tidak melanggar aturan. Tidak mungkin, kemampuan sakralnya bisa melepaskan aura yang mengerikan seperti itu. Kemampuan sakral macam apa itu? Para murid tidak dapat mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Mereka adalah murid kota suci. Mereka telah melihat segalanya. Namun, mereka belum pernah mendengar seseorang memiliki kemampuan yang begitu hebat. Namun, mata tetua itu dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia berkata, jika aku tidak salah, dia seharusnya menciptakan senjata kaisar. Senjata kaisar. Senjata ekstrim. Anak ini benar-benar bisa menciptakan senjata yang luar biasa. Mungkinkah dia pernah melihatnya sebelumnya? Orang-orang ini gila. 3649. Itu senjata kelas ekstrim. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Belum lagi mereka, bahkan alam astral kedua tidak memilikinya. Bagaimana mungkin seseorang dari alam astral pertama bisa melihat hal seperti itu? Jangan remehkan alam astral pertama. Fu Hongye berkata dengan suara yang dalam. Apakah kamu belum pernah mendengar tentang bintang asal? Apakah Anda mengatakan bahwa bintang asal benar-benar ada? Semua orang terkejut. Itu pasti ada, dan seharusnya berada di alam astral pertama. Tidak semua orang bisa pergi ke sana. Itu tempat yang berbahaya. Tetua itu tampak serius. Mereka berasal dari kota suci dan telah melihat banyak hal. Meskipun alam astral pertama tidak sekuat alam astral kedua mereka, ada beberapa tempat yang terlarang. Bahkan seorang raja bijak pun tidak akan berani pergi ke sana. Selain beberapa zona terlarang, ada dua tempat yang paling misterius dan menakutkan di alam semesta. Yang satu adalah bintang asal, dan yang satu lagi adalah bintang kaisar terkubur. Yang satu adalah titik awal, dan yang satu lagi adalah titik akhir. Kedua dunia ini juga memiliki klan monark terbanyak, dan mereka juga memiliki senjata dao ekstrim terbanyak. Ras Raja tersentak, tampaknya alam astral pertama lebih misterius daripada yang mereka bayangkan. Dia bertanya-tanya apakah Lin Woody ada hubungannya dengan bintang asal. Di surga kedelapan, pagoda ilahi tersembunyi keluar dan menyerang dengan ganas. Langit kedelapan berguncang dan bergetar. Sekali dua kali. Pada kesembilan belas kalinya, akhirnya berhasil menembus langit kedelapan dan sebuah retakan pun muncul. Tadi sangat menyenangkan. Lin Xuan meraung dan melesat ke langit, memasuki celah tersebut. Kakak Lin, kamu bisa melakukannya. Aku akan menunggumu di luar. Sen Jingkyu memanggil, lalu sosoknya menghilang dari langit ketujuh. Ledakan, 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 orang-orang dari kota Hushuang tercengang. Dia masuk. Anak itu benar-benar masuk. Ya Tuhan, apakah dia akan menyamai rekor lagi? Pada saat itu, bahkan Fu Hongye pun terkejut. Anak itu punya banyak sekali trik. Para penonton bahkan lebih terkejut. Apakah Lin Woody benar-benar masuk? Atau dia gagal? Mustahil. Dia pasti tidak akan berhasil. Di dalam makam kekaisaran, seseorang meraung. Pada saat berikutnya, dia merasakan fluktuasi di kekosongan di atas kepalanya. Kemudian, sebuah sosok muncul. Dia keluar. Seseorang keluar. Dan dari penampakannya, benda itu berada di atas makam kekaisaran. Seharusnya Lin Woody. Dia seharusnya gagal. Teriakan terdengar satu demi satu. Mereka melihat dengan saksama. Diling dan yang lainnya menatap ke langit. Pada saat berikutnya, mereka melihat sebuah sosok muncul di atas mereka. Pihak lainnya berdiri di atas awan keberuntungan dan memiliki penampilan yang sangat cantik. Seorang wanita. Itu adalah Sen Jingkyu, gadis suci dari Sukuroh. Semua orang tercengang. Mereka tentu tahu siapa Sen Jingkyu. Apakah dia sudah mencapai lapisan langit ketujuh? Mungkinkah dia Lin Woody? Tidak. Pihak lain itu jelas bukan Lin Woody. Lin Woody masih di dalam dan belum keluar. Astaga. Semua orang berteriak. Wajah Diling menjadi gelap. Seseorang telah menginjak kepalanya, dan itu bukan hanya satu orang. Belum lagi Lin Woody, fakta bahwa Sen Jingkyu telah mencapai tingkat ketujuh surga sudah cukup membuat paru-parunya meledak. Sebagai pemimpin delapan jenius, dia tidak pernah menganggap serius Sen Jingkyu. Namun sekarang, dia telah melampauinya. Gosli, Sisui, Tian Chen, dan yang lainnya juga tercengang. Setelah Sen Jingkyu keluar, dia juga terdiam. Dia sekarang berada di posisi tertinggi. Diling baru saja mencapai tingkat ke enam surga. Hal ini mengejutkannya. Kemudian, dia tersenyum. Huh, apa Diling? Dia bukan tandingan saudara Lin. Dentang. Pada saat itu, sebuah suara menarik perhatian semua orang. Dengarkan, ada suara. Lin Woody benar-benar tidak keluar. Dia telah mencapai tingkat ke delapan surga. Teriakan terdengar satu demi satu. Kepala Diling dan yang lainnya hampir meledak. Surga tingkat ke delapan, dia telah mencapai surga tingkat ke delapan. Sialan. Sialan. Satu, dua, tiga. Apakah pihak lain hanya mengeluarkan tiga suara? Tampaknya tingkat ke delapan surga terlalu sulit. Bahkan seseorang sekuat Lin Woody hanya bisa mengeluarkan tiga suara. Tampaknya dia masih kurang dibandingkan dengan kakak senior Ling Hu Chuik Sui. Orang-orang dari kota Hu Shuang menghela napas lega. Mata Fu Hongye berbinar. Jangan khawatir, ini baru permulaan. Anak itu tidak akan menyerah begitu saja. Benar saja, setelah tiga bunyi itu, muncul lima bunyi, diikuti tujuh bunyi. Pada saat ini, semua orang merasa gugup. Apakah pihak lain akan mampu mengeluarkan sembilan suara guntur surgawi yang sempurna lagi? Setelah tujuh kali bunyi, tidak ada suara lagi. Semua orang tercengang. Mungkinkah ini adalah akhir? Tetua dari kota Hu Shuang menghela napas. Sungguh disayangkan, dia hanya tinggal satu suara lagi untuk menyamai rekor Ling Hu Chuik Sui. Dia seharusnya sudah mencapai batasnya. Fu Hong Yeh mendesah. Namun, pada saat ini, terjadi gemuruh terus-menerus antara langit dan bumi. Kilatan petir menyambar surga tingkat ke-9 seolah-olah akan menghancurkannya. Apa yang terjadi? Dari mana datangnya petir itu? Itu adalah kesengsaraan kilat. Beberapa ahli yang lebih tua berteriak. Seseorang telah menembus tingkat ke-9 surga. Apa? Apakah dia berhasil? Siapa yang begitu mengerikan? Mereka sangat terkejut. Diling dan yang lainnya juga merasa iri. Meskipun memahami suara guntur surgawi telah meningkatkan pemahaman mereka tentang hukum langit dan bumi dan memberi mereka pemahaman baru. Kekuatan mereka saat ini juga telah meningkat dibandingkan saat mereka baru masuk. Akan tetapi, tidak ada satupun yang berhasil menembusnya. Itu karena tidak mudah untuk menerobos pada tahap ini. Namun sekarang, seseorang telah berhasil menembusnya. Itu sungguh luar biasa. Itu Lin Woody. Dia telah berhasil. Orang-orang dari kota Usuang melihat formasi susunan itu dan tercengang. Memang, di tingkat kedelapan surga, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya turun, menyambar Lin Suan sampai kulitnya hangus hitam. Namun, Lin Suan sama sekali tidak takut. Sebaliknya, dia menatap ke langit dan tertawa. Hebat sekali. Dia telah menembus sembilan suara hingga tuntas dan akhirnya berhasil menembusnya. Ayo, Lin Suan bertarung dalam pertempuran berdarah. Akhirnya, kultivasinya mencapai tahap tengah sage tingkat kedua. Prosesnya berlangsung selama lima hari lima malam. Semua orang menunggu dengan sabar. Kesengsaraan petir di langit menghilang. Mata semua orang berbinar. Apakah terobosannya sudah berakhir? Mereka bertanya-tanya apakah itu Lin Woody? Di alam manakah dia sekarang? Semua orang penasaran. Ledakan. Antara langit dan bumi, sembilan suara terdengar pada saat yang sama. Sembilan suara guntur surgawi. Sembilan suara petir surgawi kedelapan pun terdengar. Semua orang menjadi gila. Pada saat itu, mereka menyaksikan keajaiban. Orang-orang dari kota Hushuang bahkan lebih tercengang. Seseorang telah melampaui rekor Ling Hu Chuik Sui. Pada saat yang sama, ia juga melampaui rekor Fuhong Ye. Itu karena Lin Woody terus naik ke tingkat kedelapan dan mengeluarkan delapan sembilan suara petir surgawi di langit. Itu setara dengan rekor baru untuk kota Hushuang. Pada saat itu, semua orang gempar. Mereka mengirim berita itu kembali ke kota Hushuang. Kota Hushuang juga dalam keadaan terguncang. Sosok lain telah tiba. 3650. Dia adalah seorang pria berjubah putih salju. Dia memiliki kumis kecil dan memancarkan aura dewasa. Dia adalah murid tertua dari generasi pertama. Namanya adalah Ling Hu Chuik Sui. Kakak senior. Ketika orang-orang di kota tanpa tanding melihatnya, mereka semua membungkuk. Bahkan Fuhong Ye pun membungkuk. Apakah ada yang memecahkan rekor kita? Ling Hu Chuik Sui terkejut saat dia melihat surga ke sembilan. Saat berikutnya, dia menarik nafas dalam-dalam. Anak ini sangat kuat. Tampaknya kali ini, Peerless City akan menyambut monster baru. Terobosan linsuan dan delapan suara sembilan guntur surgawi yang dilepaskannya benar-benar mengejutkan semua orang. Mereka semua tahu bahwa monster baru akan muncul, tetapi mereka sangat penasaran siapa dia. Anak itu seharusnya segera keluar. Iya, dia sudah mencapai surga ke-delapan. Dia mungkin tidak akan mampu menembus surga ke-sembilan. Menurut legenda, tidak ada seorang pun yang dapat menembusnya. Bahkan murid tertua kota tanpa tanding pun tidak dapat melakukannya. Dia mungkin tidak akan dapat mencapai surga ke-sembilan. Semua orang berdiskusi dengan intens. Mereka merasa sudah saatnya dia muncul. Orang-orang di kota tanpa tanding juga berkata, Kakak senior, apakah menurutmu dia bisa mencapai surga ke-sembilan? Ketika mereka menanyakan hal ini, wajah mereka pun penuh dengan antisipasi. Mata Fu Hongye berkedip. Linghu Chuik Sui juga sedikit mengernyit dan berkata, itu tidak pasti. Aku belum pernah melihat orang yang bisa memecahkan rekorku dan junior brother Fu. Sekarang orang seperti itu telah muncul, dia mungkin benar-benar dapat menghancurkannya. Mematahkan legenda, apakah kakak senior Linghu berpikir dia bisa mencapai surga ke-sembilan? Warga Peerless City benar-benar terkejut. Fu Hongye juga mengangguk. Mungkin saja surga ke-sembilan bukan sekadar ajang kompetisi kekuatan, tetapi lebih kepada pemahaman hukum. Anak ini dapat menghasilkan delapan suara sembilan petir surgawi. Pemahamannya terhadap hukum jauh melampaui orang lain. Karena itu, dia sungguh penuh harapan. Tak terhitung banyaknya pasang mata yang memandang ke arah langit ke-sembilan. Di surga ke-delapan, Lin Suan duduk bersila dan mulai memahami sepenuhnya. Setelah 49 hari, ia membuka matanya. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap langit ke-sembilan. Hanya ada satu surga yang tersisa. Lin Suan tentu saja tidak akan mundur. Apapun yang terjadi, dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya. Di lapisan langit ke-delapan, dia bisa merasakan hukum-hukumnya menjadi lebih kuat lagi, dan kecepatan peningkatannya pun sangat cepat. Itu jauh lebih cepat dari beberapa surga sebelumnya. Oleh karena itu, dia berpikir jika dia dapat melangkah ke lapisan surga yang terakhir, maka dia mungkin dapat menerobosnya lagi. Kesempatan seperti ini sulit didapatnya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, akan ada terlalu banyak orang yang tidak bisa dia dapatkan di tempat lain. Sosoknya meledak dan bergegas menuju sembilan surga. Itu bertabrakan dengan sembilan surga. Pedangki bergemuruh di sekujur tubuhnya, dan raungan kilin juga muncul. Rantai hukum ilahi yang tak terhitung jumlahnya tergantung dari surga ke-sembilan, melepaskan miliaran sinar cahaya. Itu sungguh mempesona. Keduanya bertabrakan, mengeluarkan suara nyaring. Kekuatan mengerikan meletus, mengguncang sembilan langit. Orang-orang di luar semua menahan nafas. Mereka tahu bahwa Lin Woody sedang mencoba menembus lapisan terakhir surga. Pada saat ini, kebanyakan orang berharap Lin Woody akan berhasil. Karena mereka ingin menyaksikan sebuah legenda. Namun, ada juga sebagian orang yang menggertakkan gigi dan berdoa dalam hati. Sial! Tidak, dia tidak boleh berhasil. Di antara mereka ada Gosli, Diling, dan yang lainnya. Bahkan jika mereka dipukuli sampai mati, mereka tidak ingin pihak lain berhasil. Karena jika pihak lain berhasil, maka dia akan menjadi legenda. Di surga ke-sembilan, Lin Suan terpental ke belakang sambil memuntahkan seteguk darah. Dampaknya terlalu kuat, bahkan dia tidak bisa menahannya, tetapi dia tidak mau melepaskannya. Dengan suara gemuruh, roh pedang naga di dalam tubuhnya melonjak hebat, dan ki pedang berbentuk naga itu menebas ke segala arah. Dia bergegas sekali lagi. Hukum sembilan surga menjadi semakin menyelaukan. Seolah-olah cahaya abadi terus-menerus menyapu. Keduanya bertabrakan dan setiap serangannya sungguh menggemparkan. Orang-orang di kota tanpa tanding merasa kulit kepala mereka mati rasa. Anak ini benar-benar terlalu menakutkan. Dia benar-benar bisa mencapai level seperti itu. Fu Hongye dan Ling Hu Chuixue juga memiliki ekspresi serius. Itu terlalu dipaksakan. Dengan kondisi Lin Suan saat ini, dia mungkin tidak akan mampu menerobos. Namun, Lin Suan masih memiliki kartu truf. Dengan lambayan tangannya, hantu pagoda abadi tersembunyi muncul dan mulai menyerang dari atas. Dia memadatkan gambaran 10 ribu naga dan menyerang dari bawah. Hantu dua senjata ekstrim itu mekar dengan miliaran sinar cahaya, dan aura yang kuat menyapu sembilan langit dan sepuluh negeri. Ledakan, ledakan. Pertarungan ini sungguh menggemparkan. Sudah empat hari empat malam, tetapi Lin Suan masih belum berhasil. Tubuhnya penuh luka, dan tubuhnya sudah hancur. Namun, matanya semakin cerah. Membunuh. Lin Suan meraum dengan gila, dan pedangki di tubuhnya melesat keluar, menyelimuti seluruh langit kedelapan. Pada saat ini, tidak ada yang bisa dilihat. Bahkan orang-orang di kota Pirless tidak dapat melihat melalui susunan itu. Mereka hanya bisa melihat cahaya keemasan, dan mereka tidak bisa melihat sosok Lin Suan sama sekali. Tampaknya itu terlalu dipaksakan. Orang-orang itu menggelengkan kepala. Sudah empat hari empat malam, dan dia masih belum berhasil. Mungkin ini batas kemampuan anak itu. Para penonton yang berada jauh juga berdiskusi. Dia masih selangkah lagi. Tidak ada jalan lain. Surga ke-9 adalah keberadaan yang mistis, dan tidak ada seorang pun yang dapat mencapainya. Tidak peduli seberapa kuat Lin Woody, dia tidak dapat mencapainya. Ya, dia sudah sangat menantang surga sekarang. Dia telah memecahkan dua rekor Pirless City. Semua orang merasa bahwa Lin Suan telah berhenti di sini. Diling, Ghostly, dan yang lainnya mendengus. Ekspresi mereka dingin. Meskipun mereka masih tidak senang, mereka tahu bahwa Lin Suan telah berhenti dan tidak dapat memasuki surga terakhir. Mereka bersorak dalam hati mereka. Berdengung. Di surga ke-8, Lin Suan menggunakan ki pedang untuk menyelimuti seluruh ruang, dan kemudian dia memanggil jiwa pedang naga agung. Di tangannya, lima hukum unsur berputar. Dia memegang jiwa pedang naga agung, dan cahaya yang tak tertandingi meledak dari matanya. Meledak. Pada saat ini, dia tidak menahan diri. Jiwa pedang naga agung terus meraung, menyerap kekuatan langit dan bumi, dan mulai meledak. Bayangan pedang hijau meraung di antara langit dan bumi. Pada saat ini, semua orang merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Aura yang sangat menakutkan merasuki udara. Sialan, apa itu tadi? Semua orang menjadi gila. Orang-orang di Peerless City juga ketakutan. Anak itu, apakah dia memanggil senjata ekstrim lagi? Mengapa kali ini begitu menakutkan? Sial, aku tidak bisa melihat apa yang dilakukannya dengan cahaya kemasan itu. Dia pasti melakukannya dengan sengaja. Linghu Cuixue menarik napas dalam-dalam. Aura ini, tidak mungkin, anak itu benar-benar punya kartu truf. Wajah Gosli dan yang lainnya berubah drastis. Si Sui Tianchen, si Bufan, dan yang lainnya terkejut. Kekuatan ini sungguh terlalu kuat. Sebelumnya, mereka masih belum yakin, mengira mereka ceroboh terakhir kali dan ingin bersaing dengan Lin Wudi lagi. Namun sekarang tampaknya begitu, mereka tidak kalah secara tidak adil. Metode Lin Suan terlalu mengejutkan. Bahkan jika mereka bertarung dengan Lin Suan lagi, mereka takut mereka tidak akan menjadi lawannya. Pada saat ini, orang-orang yang tertinggal di surga ke-9 bahkan lebih ngeri. Mereka gemetar, berlutut di tanah, dan terus menyembah, sambil menyangka bahwa dewa telah keluar. Terima kasih telah menonton!